Intro Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Lenny Kartika dalam Mexico Features News. Berikut adalah berita seputar dolar dan emas untuk hari ini. Dolar melemah minggu lalu terhadap mata uang safe haven karena kekhawatiran penyebaran virus corona China. Jumat lalu, dolar anjlok 0,49% atas yen menjadi 108,42% dan turun atas USD, frank swiss sebesar 0,56% menjadi 0,9641. Virus corona telah menyebar ke hampir sekitar 10.000 orang di dunia, dengan korban jiwa di China lebih dari 200 orang. Pasar khawatir bahwa China gagal menangani kasus tersebut yang dapat menghambat pertumbuhan global. Dolar semakin terdekan setelah Chicago PMI mengalami kontraksi 42,9 di Januari. Bahwa perkiraan kontraksi 48,9 merupakan fase terlambat sejak September 2015. Indeks dolar melemah 0,41% menjadi 97,25 Jumat lalu, turun 0,5% selama sepekan. Ponserling rally minggu lalu setelah Inggris resmi keluar dari Uni Eropa. Sebelumnya, Ponserling sudah menguat setelah keputusan Bank of England mempertahankan suku bunga acuannya. Dalam rapatnya Ketua Bank of England, Mark Carney mengatakan bahwa pemengkasan suku bunga bisa beresiko terhadap kenaikan inflasi di atas target Bank of England. Selama sepekan, Ponserling US dollar menguat sekitar 1% dan ditutup pada kisaran 1,3200. Sementara itu, harga emas tergelincir Senin 3 Februari 2020 pukul 10.25 waktu Indonesia bagian barat. Harga emas pop berada di level 1.582,52 dolar per trons. Harga emas turun 0,42% dibandingkan harga penutupan perdagangan Jumat 31 Januari 2020 lalu pada 1.589,16 dolar per trons. Akhir pekan lalu, harga emas melesap 0,94%. Lonjakan di hari terakhir perdagangan bulan Januari ini menyebabkan harga emas mencapai kenaikan bulanan tertinggi dalam 5 bulan terakhir. Sepanjang Januari, harga emas naik 4,74%. Harga emas menguat minggu lalu berkat meningkatnya permintaan safe haven menyusul penyebaran virus corona yang meningkatkan kekhawatiran mengenai pertumbuhan ekonomi China dan dampaknya pada ekonomi global. Jumat lalu, harga emas pop menguat 0,8% menjadi 1.585,66 dolar. Sepanjang Januari, harga emas sudah menguat sekitar 4%. Virus corona telah meningkatkan kekhawatiran di pasar keuangan menutupi solidnya hasil earning perusahaan. WHO telah mendeklarasikan bahwa wabah virus tersebut saat ini menjadi dalurat kesehatan internasional. Perlambatan ekonomi di China akan berpengaruh pada global. Harga emas diperkirakan akan melonjak pada perdagangan pekan ini. Para pelaku pasar dan analis memperkirakan bahwa kekhawatiran kejatuhan ekonomi sebagai dampak dari penyebaran virus corona akan mendorong harga emas. Dengan keluarnya modal dari pasar keuangan tersebut akan membuat harga emas meningkat. Alasannya uang-uang tersebut akan masuk ke instrumen safe haven seperti emas. Data fundamental yang akan berdampak tinggi pada hari ini adalah di mana pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat akan rilis data Indeks ISM Manufacturing PMI Amerika Serikat bulan Januari 2020. Data ini akan berdampak tinggi pada US Dollar. Bulan Desember 2016 lalu Indeks ISM Manufacturing PMI Amerika Serikat turun ke 47.2, lebih rendah dari perkiraan 49.0 dan menjadi yang terendah sejak bulan Juni 2019. Pada bulan Desember 2019, Indeks New Orders Output Produksi Tenaga Kerja dan Ekspor mengalami kontraksi akibat sengketa dagang dengan China. Untuk bulan Januari 2020 diperkirakan Indeks ISM Manufacturing PMI akan naik menjadi 48.5. Hasil rilis yang lebih tinggi dari perkiraan akan cenderung menyebabkan US Dollar menguat. Berikut adalah forecasting strategis serba support dan resistance untuk hari ini. Sekian berita untuk hari ini, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.